Balai Desa Jarit yang di Purol, Lumajang menjadi salah satu tempat pengungsian para warga terdampak banjir lahar dingin semeru yang terjadi pada Jumat 7 Juli 2023. Saat ini kondisi pengungsi dalam keadaan sehat walaupun beberapa masih merasa trauma dan was-was jika ada banjir susulan. Jumlah pengungsi saat ini tak sebanyak sebelumnya, karena sebagian warga sudah pulang kembali. Selain itu, tanggul yang sebelumnya sempat jebol diterjang banjir saat ini sudah diperbaiki, sehingga sudah dinilai aman. Menurut Kepala Desa Jarit, Novita Supriswanti, pengungsi di Balai Desa Jarit kebanyakan dari luar desa, karena Desa Jarit tidak terlalu parah kerusakannya. Hingga saat ini, bantuan dari pemerintah serta para relawan terus mengalir dari para warga. Fasilitas di tempat mengungsi juga sudah tercukupi, mulai dari dapur umum, toilet tempat bermain anak, dan tempat ibadah.